Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menyembuhkan suatu video video ini berkaitan dengan jahit menjahit jahit menjadi sini baju yang akan saya bikin buat saya pribadi modelnya lucu karena saya bilang lucu Kenapa karena ini baju untuk anak sekolah untuk murid baru yang baru masuk modelnya saja sudah lucu buat saya pribadi itu kurang pas tapi saya pun tidak menyalahkan pihak desain orang desain mau desain apa aja itu ribas dengan masalah mau dibolong belakang yang dibolong depan itu terserah yang berdesain tapi kali ini buat saya untuk baju yang saya jahit nanti ini untuk anak sekolah buat saya ya lucu sih lucu pokoknya nanti kita ikuti ya bagaimana hasil akhirnya desainnya bagaimana nanti saya sukukan kepada anda nanti bahkan sampai saya meminta kepada salah satu murid saya minta dikirim fotonya yang pakai foto aja bukan bukan selebaran kertas soalnya dari sekolah hanya berupa kertas gambarnya dicoret-coret-coret-coret itu susah dipahami ini soalnya kenapa saya bilang gini saya bukan hanya di ajaran tahun 2020 ini tahun-tahun yang lalu saya mengerjakan di seragam sekolah ini itu semua dibikin susah semua penjahit karena apa modelnya yang rumit susah dipengerti terus gambarnya kurang detail itu bukannya kita nggak bisa sebagai penjahat penjahit tapi akan tetapi kan paling enggak bisa dipahami bisa dimengerti takutnya penjahit sana-sini sana-sini itu kebanyakan berbeda dengan gambar yang disuguhkan hanya coret-coret-coret-coret yang susah dipahami karena apa karena baju yang dibuat ini tidak umum tidak apa ya tidak umum semestinya untuk seragam sekolah nggak nggak umum untuk seragam sekolah model kayak gini jadi maaf saja ya agak dibikin ribet jadi kalau model yang umum udah gambar coret-coret ini kemeja ini hem ini celana ini model pramuka lengkap kayak gini saya kira semua sudah paham tapi kali ini agak susah dipahami dan agak lumayan rumit jadi perlu saya jelaskan di sini ini hanya sebagai video saya mendapat pengalaman juga mungkin penjahit sana-sini bisa mengerti bagaimana kalau model gini caranya bagaimana walaupun pemahaman kita itu berbeda-beda penjahit satu dengan yang lain kalau disuguhkan gambar cuma kayak coret-coret aja kalau modelnya itu nggak nggak umum sama yang lain itu juga agak mikir juga sini takutnya salah takutnya nggak sama-sama yang lain karena pemahaman mereka masanya juga berbeda jadi disini perlu dijelaskan mari kita ikuti disini Bagaimana nanti hasil akhirnya saya pakai nanti hasilnya menurut anda itu bagus atau enggak menuju atau enggak itu tergantung kembali kepada anda semua saya tidak menyalahkan desainnya orang mau desain apa aja itu bebas mari kita ikuti ya hai 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 nah ini adalah rompi untuk badan depan aja es cukup badan depan ini adalah sudah selesai memasang kerah dari kemeja dibola balik kita harus rapi ini keutamaan dari kerah ini baju kemeja beserta rompinya sudah jadi ini sudah saya pajang di patungnya nah bisa dilihat ya ini tampilan di dalam patung nanti akan saya coba bagaimana hasilnya silahkan komentar yang banyak ini adalah foto model bajunya dan rompinya yang saya dapatkan dari murid baru yang memesan kepada saya dan ini dia dapatkan dari pihak sekolah ini modelnya begini nah ini adalah hasil karya saya mulai dari motong sampai menjahit sampai saya setrika sekarang saya pakai nanti saya pakai ini menurut anda bagaimana lucu atau bagus itu terserah komentar anda ya sekarang saya lepas kanceng dari rompinya nanti bagaimana tampilannya biar bau nih ya lihat nih ya saya lepas dulu gimana bagus nggak lucu nggak ini adalah hasil karya saya mulai dari motong menjahit sampai finishing sekarang saya pakai tapi cap yang ini sudah cukup jelas bagaimana caranya menjahit karena ini semua dasarnya dari contoh yang ada gambar yang ada kalau udah begini siap tinggal pakai kita tinggal terbang saja ini terima kasih